Intro Keterin Bapak, Ibu, Rombongan, Jemaah Umroh, Camp Travel, Angkatan November 2022, Rahimah Kemua Mari kita memulai dengan bersyukur, membacatkan rasa terima kasih kita kepada Allah SWT sampai hari ini Kenilmatan-kenilmatan, anugerah yang kita tidak bisa mengerincinya satu persatu, terlampung banyaknya Bapak dan Ibu, Hati, kita juga bersyukur, berkurang Masih tidak ada yang terbunut ya? Nah, sudah siap, semoga kita di keumur yang panjang Dalam iman dan isang, sampai kita nanti Menghadap Allah SWT Ini adalah nikmat yang kedua Dikumpulkannya kita di majlis ini tentu Tidak lain adalah karena iman Kita setiap ini berkumpul bersama-sama Di majlis yang insyaAllah diberkahi wabarakatuh Para sahabat Nabi SAW, sahabat Ibn Mas'ud R.A. Lu mengatakan Allah memberikan dunia kepada orang yang dia cintai maupun orang yang dia tidak cintai Berbangga-bangga, berbahagia Karena itu semua lebih baik daripada yang mereka kumpul-kumpulkan dunia ini Memulai sesuatu dengan saling cinta Cinta itu ada di hati kita Dan Allah ingatkan Bapak Ibu sekalian Di dalam surah Al-Fujurat Dikatakan Allah SWT Tidak lain yang namanya orang beriman adalah bersedara Perbedaan Apalagi dengan pilihan-pilihan yang lain Tapi itu semua tidaklah mengalami kita Untuk saling berkasih sayang, berbuah Kenapa? Atau mengapa kita demikian? Karena hidayah tadi Yaitu ketika zaman Nabi Noh alisana Ketika semua manusia ditelan banjir Yang selamat hanyalah orang-orang yang beriman yang bersama Nabi Noh Menyebar menjadi tadi So'o bawa kabahilah Suku-suku berbasah bangsa di seluruh dunia Yang pertama adalah yang bernama Sam Sam ini adalah yang kemudian menjadi moyangnya bangsa Arab Bangsa Etubia atau Afrika Dan yang ketiga Yampir Itu moyangnya bangsa Rum Akramakum Indarat Pekum Tidak ada yang menjadikan kalian istimewa Karena hebatnya Mungkin bangsa ya Budaya atau mungkin juga Kemajuan suatu bangsa Bahwa itu radasanya adalah cinta Cinta Karena Allah Apa yang menjadikan kita mau berangkat Mungkin bolehlah secara jawabannya Tapi intinya ya karena Allah Gimana ke orang dulia Mutahabun Yang saling menjilai Pijalali Karena kagungan gua Maka Al-Yoma Hari ini Kata Allah Yudilu Yudilu Fidili Yoma Dila ilah dili Maka siapapun dulu Ketika di dunia saling mencintai Karena kebesaranku Maka mereka Akan aku naungi Di suatu hari yang tidak ada naungan Ini kapan Kata para ulama adalah Ketika nanti Yelmur Masyar Kita tanya loh Si puluhan kok tidak di sini Padahal dulu bersama kami Umar bersama kami Mungkin haji bersama kami Shol bersama kami Lalu Allah dengan Tadi ya Sifat cintanya Pengurahnya Allah panggil dia Keluarkan dia dari neraka Dan kumpulkan dengan temannya Itu namanya syafat Jadi Kebahagian kita ini Di samping duniawi Juga yang penting Oh Rauh Bok-bok ya Masih pernah masuk sepap dulu Saya tinggalkan Banyak kapan Sampai itu Kofanto Itu Semperah dulu Belan November Sekian lagi Mari kita Saling siap Memberi syafat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dias Dan langsung diisi oleh Pak Dr. Mutake Yang sudah saya syaraf Waktu dan tempat Amin usia Yang saya hormati Bapak, Ibu semua Orang-orang saya Mungkin saya yang paling muda Mohon izin Saya hari ini Akan memodel Tori Guru saya Kebutuhan beliau ini Guru saya Waktu saya pendidikan Di Universitas Generasi Firman Terutama Pak Haji Warno Sudah berapa kali umroh Jadi Saya diminta Diberi kepercayaan Untuk memberikan Materi Saya pikir-pikir apa Jadi Nanti Saya Dapatnya Saya siapkan Tentang Saya pilih Dari Makan Yang mungkin kuliner Jadi Itu Cara-cara healing Secara umum Makanya nanti Di dalam Temanya Selanjutnya Saya akan Mengupas Healing Secara Spiritual Spiritual Tadi oleh Bapak Haji Selamat Sudah Disampaikan Salah satunya Adalah Silaturohim Jadi Itu Bisa Untuk Sebagai Sarana Healing Sudah Memberikan Kepada Kita Petunjung Ayat-ayat Yang Sebagai Penyembung Orang Kena Sakir Itu Tergantung Dari Tubuh Kita Kemudian Tergantung Dari Lingkungan Kita Kemudian Tergantung Dari Ejen Surat Yunus Ayat 57 Yaitu Wahid Wahid Manusia Sungguh Telah Datang Kepadamu Pelajaran Dari Al-Quran Dari Tuhanmu Penyembuh Bagi Penyakit Yang Ada Di Dalam Dada Dan Petunjuk Serta Rahmat Bagi Orang Yang Beriman Kemudian Di Ayat Yang Lain Juga Al-Quran Adalah Sebagai Petunjuk Dan Penyembuh Bagi Orang Yang Beriman Kemudian Di Dalam Surat Al-Isra Di Sini Ayat 82 Dan Kami Turunkan Dari Al-Quran Sesuatu Yang Menjadi Penawar Atau Sebagai Obat Atau Simba Belum Ada Sarana Rumah Sakit Belum Ada Dokter Belum Ada Perawat Jadi Itu Sebagai Salah Satu Sarana Obat Cuma Sebagai Catatan Bagi Orang Orang Yang Menderita Diabet Ya Tidak Boleh Menggunakan Matu Secara Berlebihan Nah Ini Sistem Pengobatan Dari Dulu Kala Kalau Dulu Yang Pertama Itu Adalah Sumber Dari Al-Quran Kemudian Pengobatan Secara Empiris Secara Pengalaman Dari Rasulullah Itu Yang Dikenal Dengan Tipun Nabawi Kemudian Ada Pengobatan Secara Tradisional Yang Kontemporal Jadi Sesuai Dengan Masanya Segimakan Anggitan Yang Halal Dan Toyibah Tidak 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 Sekedak Halal Tapi Toyibah Kenapa Babi Diharangkan Kenapa Darah Diharangkan Itu Kalau Dikaji Secara Ilmiah Memang Banyak Sisi Negatifnya Satu Syarat Syarat Sholat Dapat Digunakan Untuk Mengobati Penyakit Yang Tidak Diharung Yang Kemudian Bisa Mengusir Kegundahan Kemudian Di dalam Surat Al-Fatecha Itu Juga Kita Kalau Memangnai Artinya Itu Memohon Petunjuk Dan Pertolongan Serta Penjagaan Diri Ketemingan Tema Lebih Semara Jadi Puasa Sangat Banyak Sekali Manfaatnya Dari Diti Dan Sisi Kesehatan Dan Satu Disini Itu Kalau Di Dunia Kedokturan Dan Di Dunia Narkotika Itu Banyak Sekali Disalah Gunakan Karena Untuk Mencapai Mencapai Fly Mencapai Bahagia Kalau Orang Mengkonsumsi Morfin Memang Akan Menjadi Bahagia Doa Yang Sangat Ustajab Itu Kan Ibu Kemarin Di Multasar Kemudian Di Roto Masuk Di Hijeriz Mair Bisa Masuk Saya Susah Sekarang Sudut Tapi Selalu Ber Kusnudun Jadi Kalau Kita Mendapatkan Suatu Cobaan Anggap Saja Itu Sementara Dan Allah Sudah Sudah Memfirmankan Bahwa Sesudah Kesulitan Selalu Ada Kemudahan Kediskuti Kemudian Ke Klub Malam Kita Kita Cukup Baca Masjid Baca Saja Al-Quran Jadi Itu Sudah Merupakan Satu Proses Jiling Hari ini Mungkin Ibu Ibu Atau Bapak Bapak Yang Punya Anak Anak Milenial Al-Quran Anak In Al-Quran 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 Pem Bapak Pas Pas